Drone berikut ini memiliki julukan Raja Wali, kita bahas prototipe drone yang merupakan hasil kerjasama antara Bandit Bang Kemenhan dengan PT Binika Dwi Bersada Drone pertama Raja Wali 720, Raja Wali 720 mampu terbang 24 jam menggunakan bahan bakar pertamak dengan radius jelajah 20 km hingga 1000 km Selain itu, Raja Wali 720 bisa mengudara hingga ketinggian jelajah 8.000 m di atas permukaan laut dengan kecepatan 135 km per jam atau 73 knots Kunggulan lain yang dimiliki drone Raja Wali 720 yakni desainnya yang aerodinamis Terdapat sayap di bagian depan pesawat atau yang lebih dikenal dengan istilah kanat Dengan desain seperti itu, Raja Wali 720 mampu terbang dengan kecepatan rendah sehingga pesawat tidak akan jatuh meski sedang mengalami mati mesin Raja Wali 720 ini dilengkapi dengan sistem integrasi yang cukup canggih Drone tersebut mampu mengirim gambar pantauan ke mobile command center secara real time Prototipe yang rencananya diproduksi secara massal ini sanggup tinggal landas dan mendarat di landasan pendek Karena memiliki kemampuan take off and run sepanjang 200 meter Drone Raja Wali kedua adalah Raja Wali 330 Drone Raja Wali 330 dipakai untuk keperluan misi patroli perbatasan Drone Raja Wali 330 mampu mengangkut beban hingga 10 kg Drone ini bisa dipasangi dengan beberapa pilihan perangkat Seperti elektro, infrared camera, FLIR, hyperspectral camera, atau mapping camera Selain bisa take off dan landing secara konvensional Drone Raja Wali 330 juga memiliki kemampuan mendarat di airstrip Dilepas dengan ketapel pneumatik, kartop launcher, dan parachute recovery system Untuk mendarat secara konvensional, Raja Wali 330 hanya membutuhkan landasan sepanjang 60 km Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!